Halo teman-teman, kembali lagi di Gaptek.id dan akhirnya review 1050 Ti. Beberapa hari lalu Nvidia telah merilis GTX 1050 dan GTX 1050 Ti yang tentunya ini akan jadi opsi yang menarik untuk para gamer-gamer budget. Dan mungkin akan menggantikan posisi GTX 750 Ti dan juga GTX 950. Jadi yang akan kita bahas kali ini adalah GTX 1050 Ti keluaran dari Asus, yaitu versi yang Expedition. Kenapa Asus lagi? Ya karena Asus yang ngirimin itu ke sini. Jadi jangan salahin siapa-siapa sih. Yaudah lah mulainya. Pada seri GTX 1050 dan juga 1050 Ti, Nvidia memang nggak bikin versi reference atau versi Founders Edition. Jadi pasti semua kart akan berbentuk custom sesuai desain brand masing-masing. GTX 1050 Ti Expedition memiliki desain berwarna hitam dop dengan strip merah yang ngingetin kita dengan desain ROG Mars jaman dulu. Bedanya untuk ini kita nggak melihat backplate di belakangnya. Seri Expedition dibuat oleh Asus dengan target non-stop gaming, durability, dan challenge. Asus mengklaim kalau dual ball bearing yang ia sisipkan pada fan-nya mampu memberikan durability dan lifespan 2 kali lebih baik dari 0 dB fan sebelumnya. Durability yang oke, mampu dipakai dalam waktu yang lama adalah target Asus untuk menjadikan seri Expedition ini sebagai VGA card iCafe. Yang mungkin iCafe dari Nvidia akan di-upgrade ke GTX 1050 Ti. Target dari Nvidia sendiri memang esport di 1080p, tapi masih bisa memainkan game triple A pada settingan-settingan yang menyesuaikan. So, Expedition bisa dibilang bukan kelas flagshipnya 1050 Ti. Di atas ini masih ada versi dual, ROG Strix, dan di bawahnya ada versi Phoenix. Ngomongin soal spek dari GTX 1050 Ti, entah kenapa pada website Nvidia nggak tercantum proses fabrikasi yang katanya udah menggunakan Pascal Refresh 14nm untuk 1050 dan 1050 Ti. Tapi di GPU-Z tertulis bahwa ini 14nm. GTX 1050 Ti Expedition hadir tanpa power pin tambahan dengan TDP 75W. Memiliki memori 4GB 128bit GDDR5, 7GHz memori clock, base clock 1290MHz, 768 CUDA Cores, dan boost clock 1392MHz. Perlu diketahui bahwa boost clock yang tertulis itu bersifat dinamis, jadi mungkin akan lebih besar lagi saat kita melakukan load. GTX 1050 Ti Expedition juga memiliki output display yang ngepas, yaitu 1 HDMI, 1 DisplayPort, dan 1 buah DVI-D. VGA Card ini juga tentunya udah mendukung fitur-fitur terbaru seperti dari S12, dan juga fitur-fitur eksklusif dari Nvidia seperti Ansel, GameStream, dan lain-lain yang bisa kalian cek pada Nvidia GeForce Experience. GTX 1050 dan 1050 Ti itu nggak men-support yang namanya SLE, jadi buat kalian yang mau pakai fitur SLE, itu kalian mending beli 1070 atau beli 1080 sekalian. Untuk testing, gue masih menggunakan rig gue ini, dan speknya kalian bisa cek di description, dan untuk driver Nvidia yang gue gunakan itu adalah versi 375.57. Setiap tes pada sistem yang berbeda akan memberikan hasil yang berbeda juga pada beberapa skenario penggunaan. Jadi jangan telan mentah-mentah hasil tes yang akan gue berikan nanti. Dan berikut adalah hasil tes benchmarknya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, itulah GTX 1050 Ti Expedition dari Asus. Mungkin ada sedikit tips dari gue buat kalian yang berencana mau beli GTX 1050 Ti. Tipsnya adalah untuk menahan napsu sedikit. Karena hype GTX 1050 dan 1050 Ti ini menurut gue sangat-sangat tinggi. Jadi, yang gue cek barusan harganya memang masih cukup tinggi juga untuk kelas GTX 1050 dan 1050 Ti. Jadi mungkin tahan sedikit napsunya. Tunggu hype-nya turun. Dan mungkin akan ada price cut lagi nanti. Dan baru disitulah kalian beli GTX 1050 Ti-nya. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe jika video review ini bermanfaat buat kalian. Follow social media gue itu ada di description. Gue Suki. Dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.